Tim pengacara Farhad Abbas dan Titin Prilianti meyakini bahwa kematian Fina dan Eki bukanlah peristiwa paksaan dan pembukaan. Iya, mereka meyakini kematian Fina dan Eki murni disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Meski menuai pro dan kontra, Farhad Abbas dan Titin Prilianti berpegang teguh dengan argumennya berdasarkan dengan beberapa bukti yang mereka miliki. Untuk mengetahui bukti dan argumen yang meyakini Farhad Abbas dan Titin Prilianti, maka inilah 5 keyakinan Farhad Abbas dan Titin Prilianti bahwa kematian Fina dan Eki murni akibat kecelakaan tunggal. Versi Cumi Top 5 Farhad Abbas yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Saka Tatal meyakini kematian Fina dan Eki disebabkan murni karena kecelakaan tunggal. Pendapat tersebut ia yakini berdasarkan hasil olah TKP atau tempat kejadian perkara di Polsek Talun, Cirebon dan juga Novum yang ia temukan. Kematian ini bukan karena pembunuh atau pemerintah tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Dengan Novum-Novum yang kita ajukan, 10 Novum bukti terbaru bahwa kita yakinkan ini adalah kecelakaan. Karena saya yakin meninggalnya kedua korban di Flyover Talun itu bukan karena pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada 8 orang terpidana itu. Dari awal laporan itu laporan kecelakaan. Nah apabila, apakah misalnya penyidik itu tidak meyakini laporan kecelakaan tunggal, ya harusnya cari tahu dong meninggal kecelakaannya apakah ada sebab lain gitu. Kan bukan kewajiban kita tetapi yang pasti bukan 8 terpidana ini pelakunya. Titin Prilianti, rekan tim Farhad Abbas juga memiliki keyakinan yang sama. Ia menurut Titin Prilianti, Fina dan Eki bukanlah korban pemberian dan pembunuhan seperti yang dikuar-kuarkan. Menurut Titin Prilianti, kematian Fina dan Eki ialah murni akibat kecelakaan tunggal berdasarkan Novum atau bukti foto kondisi jenazah serta motor yang digunakan oleh Fina dan Eki. Ya sebetulnya kan kita juga menyerahkan visual sekitar 5 gitu. Itu sebetulnya yang memberikan keyakinan, memberikan gambaran mengenai kondisi korban. Tapi kan sayangnya memang kondisi korban itu tidak bisa ditampilkan secara terbuka. Karena mohon maaf, tidak pantas bukan karena luka-lukanya yang luar biasa. Tapi kan karena disitu ada disebut pembunuhan dan pembunuhan gitu. Jadi yang kita tampilkan justru sama sekali tidak menggambarkan terjadinya peristiwa itu. Itu kan kami tidak bisa memberikan secara visual karena memang nanti kesannya pornografi gitu. Karena memang yang ditampilnya itu bagian tubuh bagian bawah dari korban. Dan itu kondisinya mulus tidak seperti yang sekarang diributkan terjadi pemerkaan. Sebenarnya itu sih yang ditampilkan di Novum-Novum diantaranya. Nah kemudian juga bagaimana sih kondisi wajah korban gitu. Kalau misalnya disitu disoprit, dahinya itu ternyata kan di visual yang kami berikan di dalam Novum PK itu ya tidak seperti itu. Biasa wajahnya gitu. Jadi itu yang masyarakat tidak tahu. Sayangnya kita juga tidak bisa mengekspos secara terbuka gitu. Karena memang ada darah di sini gitu. Tapi untuk bagian lainnya tidak luar biasa sih. Kalau orang awam kan tidak mengerti kan namanya motor misalnya jatuh perkiraan rusaknya seperti apa. Tetapi kan itu bagian kanannya memang rusak gitu. Rusak itu ada yang tergores, ada yang kelihatan bengkok gitu. Jadi kalau misalnya motor itu utuh ya tidak utuh sebetulnya. Tapi kan persepsi orang masalah motor itu tidak rusak kan berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya yang biasa pakai motor bagus, mulus, lecet sedikit aja ngomongnya rusak. Nah itu kan tidak bisa disamakan rusak parah. Emang misalnya tidak rusak itu berarti utuh banget kan? Enggak, memang ada lecet-lecet. Titin Prilianti meyakini bahwa delapan terpidana kasus kematian Vina dan Eki bukanlah anggota geng motor. Sementara diketahui muncul dugaan bahwa Eki adalah anggota geng motor. Lantaran saat ditemukan Eki tengah menggunakan jaket klub motor di Cirebon. Dari 2016 saya yakin tidak pernah ada pembunuhan, pemerkosaan yang pelakunya delapan terpidana ini. Saya yakin banget. Tapi kalaupun itu laporan awalnya kecelakaan tinggal dicari tahu dong. Apakah kecelakaannya memang kecelakaan murni atau kecelakaan ada sebab lain? Karena apa? Korbannya itu memang pakai jaket eksesi gitu. Nah, sementara kedelapan terpidana yang ditangkap ini bukan anggota geng motor. Pernyataan Titin Prilianti terkait pendarahan yang dialami Vina bukanlah akibat pembunuhan atau pembunuhan. Melainkan karena menstruasi cukup mengejutkan publik. Diketahui fakta tersebut diungkap oleh Titin Prilianti atas keterangan saksi yang diduga merupakan teman Vina. Ketika nofum-nofum itu saya terima, salah satu diantaranya Vina mengenakan, mohon maaf. Pakaian celana dalam dengan kondisi kaki kelihatan dan itu bersih. Cuman waktu saya terima nofum itu dan sebelum saya serahkan ke keluarganya Saka, saya sempat nanya kok ini bagian depannya kelihatan agak penuh ya, agak tinggi gitu. Nah, ternyata terkonfirmasi ketika Widi dan Mega menyatakan Vina sedang menstruasi. Apalagi Mega menyatakan dia sempat mencucikan pakaian dalamnya, selana dalamnya dan membersihkan, mohon maaf, menstruasinya. Karena Vina hanya menggeletakan begitu saja di kamar mandi gitu. Dan terkonfirmasi, kenapa sih dulu hasil visumnya seperti ada pendarahan, oh pendarahannya berarti pendarahan menstruasi. Titin, Prilianti, dan Farad Abbas tampak meyakini bahwa dalam kasus kematian Vina dan Eki terdapat rekayasa. Lantaran banyak kejanggalan di dalam pengungkapan kasus tersebut. Kendati banyaknya kejanggalan, mereka akhirnya terus mengupayakan peninjauan kembali atau PK terhadap Saka Tatal dan terpidana lainnya. Dari awal kan laporannya ada 4 yang kabur. Kemudian dalam diputusan juga disebutkan ada 3 DPO. Ternyata oleh penyidik sendiri yang 2 dianulir, yang 1 rapitnya dibebaskan. Berarti kan memang itu dari awal juga memang ada rekayasa gitu. TKP kedua yang merupakan lapangan di belakang showroom itu, kan tidak pernah ada bukti-bukti yang mengarah ke situ. Darahnya, serpihan dagingnya adanya di jembat flyover talun gitu. Tidak di TKP belakang showroom. Jadi, kalau misalnya penyidik tidak punya keyakinan itu, kan bukan tugas kita juga buat nyari tahunya. Tapi, jangan memaksakan yang 8 ini seolah-olah pelaku pembunuhan dan pemerskosaan. Washto itu sudah dalam putusan. Makanya itulah kita menempuh PKI. Terima kasih telah menonton!